Apa doanya, sebelum kita bicara doa, apa yang kau makan dalam mulutmu, itu juga berpengaruh. Doamu tertolak, gara-gara salah, makan, belajar. Karena sebagian besar mereka nggak tahu, hukum-hukum akhirnya nggak ngerti. Yang mereka tahu, hukum-hukum dunia. Nah ini yang bikin manusia itu akhirnya galau, mudah diprovokasi, mudah sedih, bunuh diri, putus ase, apa lagi, nggak bersemangat dalam menjalani hidup. Setan itu pintar sekali. Kalau dia nggak berhasil bikin kita bermaksiat, dia akan masukkan file baru, yaitu merasa sore. Dengan password adalah dia, Anak Khairun Minhu. Apa itu Anak Khairun Minhu? Saya lebih baik daripada Anak Khairun Minhu ini juga yang membuat kita mudah dipecah belah. Anak Khairun Minhu juga yang membuat kita akhirnya sulit berkolaborasi. Anak Khairun Minhu juga yang membuat kita akhirnya belum mau untuk menundukkan ego di hadapan sesama saudara. Maka ada tiga lapis kesadaran yang saya pernah sampaikan ke Antum. Kalau kita jadi orang yang memberi, kita harus dilah. Itu kesadarannya kesadaran hati dalam memberi. Kalau kita mengelola, kita harus mengelola dengan amanah. Karena kita tahu ini duit, dipertanggungjawabkan, diminta hisapnya. Harus ditunaikan sesuai akan. Kualifikasi dari person atau orang itu dia bisa pindah-pindah spek. Kalau dibilang bunglot, tidak juga. Dia lebih tepatnya itu kalau kata kiasan menyesuaikan diri. Bukan beradaptasi ya. Dia menyesuaikan diri. Tetap pakai koridor. Tetap pakai aturan. Tapi aturan itu juga dia bisa sesuaikan gitu. Nah pagi ini nih, lillah. Karena aku lagi memberi. Tapi ada waktunya aku ditakdirkan Allah menjadi pengelola. Aku akan amanah. Adi lillah. Habis itu amanah. Ada waktunya aku dikasih orang. Aku terima manfaat dari orang. Aku dapat hadiah dari orang. Apapun itu, entah. Lalu kita bilang, Alhamdulillah, Jazakumullah, Terima kasih banyak. Semoga Allah balas dan balas dan melipat. Maaf, saya belum bisa ngasih apa-apa. Semoga Allah akan berajak-ganti. Doa, gitu. Itu adalah dimensi kewalaan. Lawan dia kan, Kalau memberi pamri. Kok dia, Tidak tahu terima kasih sih. Kok dia, Udah ditolong malah. Nah, kita jadi lupa, gitu. Bahwasannya ada Allah. Ada para malingkat. Yang pasti tahu apa yang kita berikan, Udah pasti dicatat, gitu. Ini yang Allah bilang di ayat Quran tadi, tuh. Wa'adallah, La yukhifullahu wa'adah. Saya suka sekali paspart ini. Ayat, Di surat Ar-Rum yang saya suka itu. Surat 30, ayat 6 ini. Wa'adallah, La yukhifullahu wa'adah. Wa'ala kina aksaron nasila yang lamun. Udah pernah. Udah jadi video juga. Udah di edit sama awliya dulu. Mungkin 300 tahun yang lalu lah. Jadi kalau kita memberi, Kita masih pamri, Itu berarti kita lupa sama janji Allah. Kita dengki hasad dengan rezeki orang lain. Itu berarti kita lupa janji Allah. Kita masih poya-poya, Santai-santai di dunia ini. Kayak gak cari bekal, Gak jua, ngapa. Kok ngapa bang? Ya. Ikut air yang mengalir ya bro. Lupa janji Allah. Bahwasannya kau pasti mati. Dan kau akan mempertanggungjawabkan Apa yang kau lakukan di dunia. Jadi definisi, Wa'adallah nih pagi ini saya mau memperluas. Janji Allah tuh rezeki pasti. Apa lagi? Coba, sebutkan. Janji Allah, Mati. Apa lagi? Pertolongannya pasti. Oke. Ampunan. Pasti dapat. Apa lagi? Minimal perpura-pura mikir lah. Gak sampai otaknya ya, belum? Catat ya, catat. Contoh-contoh janji Allah tuh yang udah pasti tuh. Siapa yang menolong agamanya? Pasti ditolong. Siapa yang bersungguh-sungguh? Pasti dibukakan jalan. Siapa yang berdoa? Pasti dihijabah. Rezeki udah pasti tadi udah. Siapa yang Apa namanya? Menolong agama Allah tadi udah ya. Siapa yang bersungguh-sungguh? Walatina jahadu fina. Allah tidak akan merubah nasib suatu ketahun. Sebelum kau itu merubah, dirinya sendiri. Apalagi janji Allah. Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan. Berapa datuk? Siapa yang bisa ngeresum tadi? Nah, coba di list. Ini ya, sebelah sini, teman-teman, kalau diulang-ulang, di-review-review, udah cukup bikin kita bahagia, dan gak mungkin galau. Rezeki udah pasti. Mati beriman, tak ada jaminan. Matinya pasti. Cuma beriman atau enggak, Allah wa alam iso'ala. Pertolongan Allah pasti datang? Pasti. Ala inna nasrallahi korib. Ampunan Allah datang? Datang. Siapa yang berdoa? Pasti dihijabah. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, seluruh kaum. Merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan kasih beban di luar batas? Kemampuan. Yang hak pasti? Menang. Gak mungkin kebatilan menang. Iya, rumah sakit. Di Palestina dibombardir. Tapi tengok enggak, badai pasir. Tengok enggak? Banjir. Kalau kirimkan malaikat-malaikat, dia pasti. Jangan jauh. Kita jauh posisi kita. Apa yang bisa kita kirim dalam waktu dekat? Doa terbaik, yang tulus, yang ikhlas. Kita doakan Allah ma'a izal islamu wal muslimin. Wansuril islamu wal muslimin. Apa doanya? Sebelum kita bicara doa, apa yang kau makan dalam mulutmu? Itu juga berpengaruh. Doamu tertolak. Gara-gara salah? Makan. Belajar. Doa di hijabah. Allah tidak akan merubah. Yang hak menang. Kebaikan. Pasti dibalas kebaikan. Siapa yang bersungguh-sungguh, dibukakan jalan. Bersyukur. Pasti ditambah. Oke ya, clear ya? Itu rumus-rumus kehidupan ya. Wa'adallah. La yuklifullahu wa'adahu alakinna akhtarannasi la ya'lamun. Sebagian manusia tidak tahu. Kenapa? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Wahum anil akhiratihum gawfilun. Karena sebagian besar mereka tidak tahu. Hukum-hukum akhirat itu tidak mengerti. Yang mereka tahu, ya hukum-hukum dunia saja. Nah, ini yang bikin manusia itu akhirnya kalau udah diprovokasi, udah sedih, bunuh diri, putus asa, apa lagi? Tidak bersemangat dalam menjalani hidup. Tidak jelas visi-misinya. Mau apain sih? Ya, makan, tidur, kencing, beol. Makan, tidur, kencing, beol. Itu ya kerjanya? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Tapi kalau diajak ngomongkan dunia, modifikasi mobil, modifikasi motor, update-update ini, update itu. Masih semua itu. Tanya tajuan ikhpa, ngerti bang. Alif-lap-salam siang, ngerti bang. Hukum-hukum, saya bukan anak pondok. Bisa nggak alasan saya bukan anak pondok? Itu diterima di dalam barzah. Belajar agama itu kewajiban siapa? Semua. Kita wajib belajar. Nah, wa'adallah la yukhifullahu wa'adah. Walakinna aksharan nasi la yaklamun. Jadi abang-abang kakak jangan kaget kalau nengok ada orang yang dia tuh hebat betul kalau urusan dunia. Tapi urusan akhirnya tuh dia terdiam. Tak ngerti. Bingung. Nggak punya gambaran. Termasuk tadi saya bilang tentang menyikapi saudara-saudara kita di Palestina. Kita sedih. Itulah yang bisa kita kirimkan doa terbaik saat ini. Kita berdoa sama Allah. Kita jaga anak sejuk keturunan kita juga. Mereka juga di sana juga sedang fight. Kita pun sedang fight juga. Melawan diri kita sendiri. Melawan kemalasan. Melawan kebodohan. Kita juga sedang dijajah. Sama judi online. Sama slot. Sama pinjaman online. Sama video video call yang itu membuka aurat antara ikhwan dengan ahwat. Itu kita-kita yang bujang-bujang tuh aku isi DM kita. Saya kan nggak tahu. Kita pernah WAWA siapa. Ngapain. Belum nikah. Belum nikah kan. Nggak tahu saya. Kecuali diperiksa sama musyrih. Ustaz-Ustaz. Cuma menjadikan Allah sebagai satu-satunya pengawas. Maka pagi ini nih saya mau ngajak Abang Kakak untuk melihat lagi. Lagi perlu yang mana saya. Rezeki. Dagangan. Rezeki pasti. Mati. Kan harus ada pertanyaan tuh. Kalau misalnya bicara rezeki minimal kita nanya gini. Apakah yang aku lakukan ini udah benar di mata Allah? Kalau bicara mati apalah bekal aku untuk menuju kematian itu? Pertolongan Allah datang. Allah pasti menolong intan suruh Allah yang suruhku. Tapi aku sudah nolong apa gitu? Dan jadi pertanyaan lagi tuh. Ampunan Allah ini kelakuan aku nih minta ampun. Tapi besok ngulang lagi. Minta ampun lagi ngulang lagi. Tahu sih Allah itu maha pengampun bola balik. Tapi masa iya gitu? Aku masih melakukan kesalahan-kesalahan dan kebodohan-kebodohan yang sama. Nggak ngambil pelajaran ke? Yang mau tak kira-kira? Nah pagi ini materinya itu aja.